Rumah Hamida warga kecamatan Kedopo, kota Probolinggo pada Jumat 10 Maret 2023 malam sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dilempar bondat atau bom ikan. Terungkap motif tidak akan tersebut karena pelaku naik pitam usai cintanya ditolak oleh sang pujaan hati. Motif dari pelaku pelemparan bondat ke rumah Hamida akhirnya terkuat. Pelaku ternyata naik pitam usai cintanya bertepuk sebelah tangan. Cinta pelaku ditolak mentah-mentah oleh sang pujaan hati yang tinggal di rumah Hamida. Terkini personal satreskrim Polres Probolinggo kota telah meringkus pelaku pelempar bondat. Dia adalah AHA, warga desa Sepu Gempol, kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Kapolres Probolinggo kota AKBP Wadi Sabani mengatakan pelaku diringkus di kediamannya beberapa jam usai kejadian pelemparan bondat, tepatnya pada Jumat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku, pelemparan bondat itu didasari rasa sakit hati. Pelaku ternyata menaruh perasaan kepada seorang perempuan berinisial LL, warga Lumajang, yang tinggal di Indekros milik Hamida. Upaya menaklukan hati LL pun dilancarkan oleh AHA. Salah satunya, AHA rela memberikan uang 700 ribu rupiah kepada LL untuk keperluan membayar kos. Kenyataannya, usaha yang dilakukan pelaku itu justru berbanding terbalik. LL tetap tidak menggubris pelaku. Merasa cintanya tidak terbalas, pelaku meminta LL untuk bertemu sekaligus menanyakan masalah uang yang ia beri. Tidak petah, LL langsung mengiakan permintaan AHA. LL mengajak bertemu di rumah pemilik kos. Bebarengnya dengan itu, LL didampingi oleh rekannya NM warga Lumajang, kemudian meminjam uang kepada anak pemilik kos guna mengganti uang 700 ribu rupiah yang diberikan oleh AHA. Pelaku lantas mendatangi LL di rumah pemilik kos. Namun lagi-lagi, LL membuat pelaku merasa kecewa. LL tidak mau menemui AHA. LL meminta tolong kepada RH untuk memberikan uang pengganti ke pelaku. Sementara LL menghindari pelaku dan berdiam diri di kamar kos. Pelaku akhirnya emosi tidak terima dengan perlakuan itu. Beberapa langkah keluar dari rumah pemilik kos, pelaku seketika melempar bondet ke bagian depan rumah hingga meledak. Akibat meledakan bondet, kaca depan rumah pemilik kos pecah. Serpihan kaca berhamburan ke ruang tamu. Pilunya RH dan NM terluka karena pecahan kaca tersebut. Kedua-duanya sempat dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Saleh Kota, Probolinggo. Wadi menyebut pihaknya mengembangkan kasus peleparan bondet ini untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pelaku lain. Pasalnya dari informasi yang dihimpun polisi, pelaku melakukan aksi peleparan bondet bersama satu rekannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.